Saya baru tahu begini, baru tahu Kamu baru tahu Satu bisa ada Terima kasih banyak pesawatnya, mau dikit konsep saya ingin menjelaskan Teman-teman, saya disini ingin sedikit menjelaskan Visi yang akan saya utarakan disini Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak berbeda dari kursus sekolah Yaitu adalah mengundirkan siswa-siswi yang berhiman dan bertakwa Cerdas dan berhormatasi serta-hormatnya Pelopeng ini tadi terangku ya Terangku Ini tidak bisa pelopeng Oke, lanjut Penjelasan perakasa perubahan Disini Diriki lagi apa yang kita dijelaskan disini Kita dirikan satu Yang pertama tadi berhiman Yang pertama ya berhiman dan bertakwa Yang pertama penjelasan perakasa perubahan Apa yang dibah dia itu artinya Intinya kita Gimana kita Kedepannya memperkasai perubahan Yang akan kita lakukan pada sekolah kita Disini untuk Berhiman dan bertakwa Yang pertama melaksanakan ajaran agama secara benar Yang kedua Penjelasan perakasa perubahan Nanti silahkan Hanya satu atau kedua secara Secara redaksional menyertakan Penjelasan perakasa perubahan Selanjutnya Ini adalah tindakan yang diharapkan Pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalak Atau membangun tim perubahan Mendapatkan hubungan serta konfirmasi Tingkat prioritas atau urgensi Dari perakasa perubahan yang dibuat Disini ada beberapa pertanyaan Dan yang paling kontak Itu adalah tindakannya Disini Pertanyaan pertama Ada tiga Untuk perakasa perubahan Yang pertama Apa yang kita lakukan Apa yang nanti kita lakukan Saya lakukan Mengunjukkan Berhiman dan bertakwa Yang kedua Apa yang kami lakukan Atau nanti kita semua lakukan Untuk mengunjukkan pendidik Yang cerdas dan berprestasi Dan terakhir Apa yang kami lakukan Untuk mengunjukkan Keserta didik yang kita lingkungan Nanti disini tindakannya Saya jabarkan Kalau nanti ada miskonsepsi Atau nanti ada tambahan Atau pendidikan Silahkan di Kita akhensi Yang pertama Melaksanakan pelajaran Agama secara benar Ini jelas Di bidang iman Kita harus dilakukan agama Sesuai perbedaan kita masing-masing Yang kedua Yang tadi Yang dilaksanakan Memaksanakan pendidikan Dan selajar program setiap hari Menjadi setiap hari Dan ibadah Tepatnya setiap hari Yang kedua Poin dua ini Masih masuk di Pertanyaan Apa yang kami lakukan Untuk pendidikan Selanjutnya Selanjutnya Tindakan pendidikan Empat waktu Dalam mengajar Profesional Dengan menggunakan Media yang Variasi dan Menyenangkan Disini Masuk Untuk Masih yang Pertanyaan kedua Yang sederhana Karena Kalau kita inginkan Tersebut Kita sendiri Yang Disipir waktu Untuk Mengajar Selanjutnya Melatih Melatih Dan mendimpin Yang maksimal Para siswa yang Menginggitir lomba Dan aktif Dalam pembinaan ekstrap Sesuai Dan Di sini Masih Pertanyaan kedua Di Subnya adalah Berprestasi dan apa Disini ada S-School S-School Dia 7-7 nya Nanti untuk siswa Berprestasi Contoh Kita URUSN URUSN Kita kemarin Ada Atletik Alhamdulillah Kita mendapat 2001 Dari Yang terakhir Melaksanakan Kebersihan Dini Kewa sekolah Dan Ini Kemungkinan Bapak Ibu Jangan Yang kita lakukan Yang Disisasi Secara Perkiriran Lanjut Bagdanya yang kedua adalah A A itu apa? Ambil Pelajaran Sebenarnya Bagdanya yang cuma sejatan Bagdanya yang cuma sejatan Dan Perjabarannya nanti ada di sini Di A tadi B Sudah sekarang kita masuk ke A Di A ini adalah Pertanyaan-pertanyaan lanjutan Untuk Mengenali kekuatan Atau aset kita Yang terbaik Yang terbaik Dan apa yang telah Kita tetapkan Sejak pertanyaan Dibuat dengan hati-hati Dan berhadap positif Kenapa? Karena Kedepannya Kita harus Mengambil Apa itu Yang Positif Dibuatkan negatif Karena kita ingin Permatuan soal kita Lanjut Tindakan darapan Pada kabinet adalah Apa saja yang bergabung Untuk menjali fakta Memperoleh data Apakah lewat Diskusi kelompok Kecil Atau besar Survei Atau Bagaimana Menipukan beragam Dan Pertanyaannya Diambil pelajaran Yang pertama Aktivitas apa saja Yang dapat Menurutkan Pertanyaan 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 Tindakan Pertanyaan 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 Menggunakan Media Bervariasi Inovasi Bervariasi Inovasi Contoh kemarin saya itu membuat lompat gawang, saya bikin dari pipa-pipa bekas, hasil itu bisa dipakai untuk melompat, nanti itu ada inovasi-inovasi untuk pakai lebaran, atau media baru yang bisa kita lakukan. Nah ini kita keterbatasan media. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Deng, ini adalah G, Dali Mimpi. Di sini pertanyaannya itu nampak untuk menyusun narasi politik membuat bayangan pergambaran masa depan, sekolah kita ini berpemangat. Dan pindakan ini membuka bagaimana kesempatan untuk menjawab dan berproses, untuk memaknai yang setelah mengembalikan kita bersama-sama untuk sekolah kita ini, kapan, gimana, dan dengan siapa tadi. Pertanyaan pertama, kebiasaan baru apa yang akan kita dapatkan jika percaya diri kesempatan beriman dan berkatwa? Yang utarnya adalah, percaya diri di mana keajaran jamaah masing-masing tanpa riset. Makanya apa? Sekarang kita temukan siswa-siswi yang tergerak, karena kita tidak saya agar berisik-siswi, tergerak tadi untuk sholat dulu berjamaah. Kadang, mas kita suruh. Ya kan, kalau peragamanya bisa nanti menurangkan pertahanan ini, karena berlari menurang tahu. Karena cuma, bagaimana perasaan kita jika memiliki putra didik yang tegas dan berproses. Jadi, kita bermimpi yang bagus untuk berdepan seorang kita. Tentu saja kita sama senang, dan merasa bangga. Tentu saja, serta identitas sekolah kita mau digunakan proskrip di dunia luar. Karena, kita mempunyai sistem berprestasi, pasti orang-orang, ini kan jawabnya kejadian ini. Pastinya perlu lobo-lobo untuk masukkan anaknya ke sekolah kita. Kenapa? Mereka tahu. Karena ada sesuatu yang kita bisa diisi. Yang ketiga, hal baru apa yang kita dapatkan jika percaya diri, kita sudah menurutkan sosial. Otomatis, kolos pemirsa sudah berhubungan, berhubungan di kursi. Dan kita kurusnya mendapatkan berhubungan kepercayaan. Nah, ini bagaimana keempat, jabatan perdana. Ini kita merencanakan sesuatu yang segera anda saja. Yang pertanyaan, pertanyaan pertama adalah, apalah segera pengguna yang bisa kita lakukan untuk mencetak sosial didik yang berhubungan dan berkakuan. Tindakannya dan jawabannya adalah, menjalankan ajaran agama secara dengan teknologi masing-masing. Tapi yang kedua, berapa lama untuk mencetak berdiri kerja dan berkakuan? Tindakannya dan jawabannya, selama proses penelitian sekolah tentu, untuk pemilik siswa kita tidak bisa mencukupi sementara. Bisa saja, kelas 1 dia tidak bisa. Kelas 2 tidak bisa. Kelas 3, 4 mungkin baru kelihatan potensinya di mana. Jadi, mungkin, di sebelumnya sekarang ini, kawasan ya, tidak ada anak yang tidak naik. Kementerian itu. Mungkin saja, masa 1 dia kelihatan. Kan, bisa saja. Satu masa tidak kelihatan. Kan, tergantung kelas masing-masing siswa. Tapi, kan, kita disingat, berpindah positif, bahwa setiap siswa itu ada kemampuan dan bakatnya masing-masing. Lanjut, yang ketiga, bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan informasasi dan berkonstitusi membantu kemimpinan kita laluan. Tentu saja dengan kolaborasi kita semua. Yang terakhir, bagaimana agar setiap orang yang akan terlibat dalam memiliki rencana, tentu saja semua. Semua kita. Biar pro-sekolah, pengetah, guru, guru-guru, dan semua siswa. Karena, kalau cuma beberapa orang saja yang melaksanakan ini, tidak akan dianggap. Contohnya, contohnya kita, yang mengenai tangga. Kita lihat sekarang, siswa berbawah, cuma tidak semua. Istilah peran kita terus mengingatkan dan juga dari pihak kandil juga harus dihukum. Tidak boleh menjuang dengan menghukus-hukus. Jadi, kenapa semua orang sekolah? Karena semua terkait. Kalau satu saja tidak menyerangkan, tidak akan rencana keinggap. Kapan rencana dimulai? Dari awal tahun pembelajaran belakang. Selanjutnya, siapa yang dapat menyebabkan kepercayaan rencana? Pertama, sekolah-sekolah, sekolah komite, guru dan rekan guru, wali-wali dan teman sejauh sejauh, sejauh ini juga bisa menulai apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, apabila ada salah, kita antar, silakan, bapak ibu, atau anak-anak, tadi yang mungkin bertanya boleh, dipersilakan. Saya memberikan ke Paket. Terima kasih, Pak Wawan. Oh, bisa terjadi. Jika perlu learn, menunggu. Baik, Bapak ibu, ini antusias, anehmu, dan respons dari peserta, dari Kepala Sekolah, Bapak ibu Gereka, serta kalian yang tertunggu, mengkritisi dari yang disampaikan oleh Pak Wawan tentang Mbak Bidanya tadi. Secara jujur, Pak Wawan mengadaptasi dari visi sekolah. Dan kalau berjujur, visi sekolahnya berat, Bahkan sangat berat. Ketika teman Pak Wawan KGPSM ke-8 memujukkan pembelajaran giniat konserlin yang menyenangkan, itu saja. Kalau di SMP 40 ke-9 untuk melakukan pendekatan pembelajaran yang sebelumnya sebelumnya pembelajaran yang berbasis pada kearifan lingkungan. Waktu itu SD 00 13 kalangan. Itu tentang Sekolah Adiwita Nasional waktu Adiwita teman gini. Pak Wawan ada 4 elemen. Iman, cerdas, berprestasi, cinta lingkungan. Nah, yang belum saya sorot tadi disitu di visi besarnya peduli dan cinta lingkungan. Nah, pertanyaan saya, Pak, peduli dengan cinta itu apa bedanya? Nah, bagaimana implementasinya? Sebelum menunjukkan pertanyaan saya jawabkan pertanyaan lain, Pak ya. Bapak-Ibu, silahkan mau pertanyaan. Bapak-Ibu, aku ingin pertanyaan. Bapak-Ibu, berprestasi ya. Oke. Ya kan, Bapak-Ibu, yang berprestasi tadi. Iya, betul. Ya. Bapak-Ibu, ini juga jadi kan anak-anak yang berprestasi, di Karatek, Eko-Blo. Tapi kan mereka itu prestasinya memang merupakan di sekolah. Tapi mereka dalam kerjakan tersebut ikut di luar itu, ya kan, ikut kerjakan di luar pakai khusus gitu kan, mungkin. apakah di sekolah kita nanti bisa mewujudkan prestasi anak tersebut kita sendiri yang membangkannya. Ya, mungkin seperti pusal. Ya, kelihatan pusal. Karena anak ini kalau sudah di bawah mencet semang. Semangat, dia kan. Jadi, dia akan meranggap pusal. Ini tanahnya yang cowok-cowok nih, saya lihat. Ya, benar. Nah, iya kan. Bagaimana caranya membangkang anak tersebut supaya prestasi pusalnya bisa mencet. Kan, mungkin gitu aja. Terima kasih, Bu Zara. Yang lain, Tau, yuk. Ya, dari sana, Pak. Ya, sedangkan, Ibu. Tadi, salah satu visinya pelawangan di situ kan, adalah dalam lingkungan yang tentunya lebih baik. Apa yang sekarang, sekolah kita itu adalah menguju ke adiliatan edesional. Kita semua tahu lingkungan sekolah kita seperti apa, kemudian apa namanya, yang ada di sekolah kita ini bagaimana, warga sekolahnya itu bagaimana. Kalau menurut Pak Wawan, kira-kira tantangan terberat dari warga sekolah, ini warga sekolah termasuk semua ya, dari warga sekolah yang kira-kira yang menjadi tantangan terberat untuk menuju ke tujuan kita, adiliyata secongan itu. Yang terberat, Pak, kira-kira apa? Dan kalau misalnya sudah kita tahu tantangan terberat itu apa, yang mungkin nanti kan akan lebih mudah lagi bersama-sama untuk kita bisa menggantungnya. Itu saja bagi solusi. Masih, Munggu Ndi, satu lagi. Makan minum, Pak ya. Makan minum, saya. Mungkin saya, Pak ya. Kita kembali kepada masyarakat yang tanpa orang-orang di bagian menggali, menjabarkan, kemudian nanti berhubungan dengan batang dengan sesuai. Seperti Pak Wawan tadi sampaikan, bahwa yang dikongkongkan oleh Pak Wawan adalah yang berkenaan dengan olahraga, beberapa siswa kita berhubungan bersasi di batang sampai kita di batang kota. Nah, diinginkan keagamaan mungkin kita agak kurang, Pak ya. kita yang dari batang kota selalu untuk menjabarkan. Kalau untuk mengganti bapak siswa, kita kan berkongkong ekskul. Di mana ekskul kita memiliki pendampingan dari guru yang memiliki bahkan yang ada di dalam ekskul tersebut. Sehingga apa yang kita harapkan terkongkong contoh saja seperti saya, uragama. kita ingin meningkatkan ekskul haksi. Tetapi saya tidak membidangi haksi secara keseluruhan. Maka kita menutupkan ekskul guru yang menangani haksi sehingga kekakasinya ringgul. Jadi, kalau seandainya saya saja menangani hal itu, karena bahkan saya di haksi juga mungkin setengah dari 50 persen, artinya 250 persen saja hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi, mungkin ini adalah harapan kita kalau memang ingin menundukkan suatu bapak siswa, kemudian dijadikan contoh sebagai dada tali supaya orang-orang mau berbondong-bondong ke sekolah kita, alangkah baiknya ekskul dibina oleh orang yang kompeten di bidang kita. Oke, terima kasih, Pak. Sebenarnya Ibu Indra Warna ini tidak tanya memiliki solusi, Pak. Oke, ya, ya. Nah, ada solusi. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang dari Ibu Jomra yang gimana cara kita mengepangkan yang pusatannya ini. Sebetulnya pusat ini yang pertama kita harus ada pelatihan di luar sekolah yang bisa di pembelajaran yang belum ada. Kemarin sudah saya beratkan yang pusat dan kemarin juga sudah ikut kompak kemarin pagi dan anak-anaknya sebetulnya aku sias. Dienver berdipinya Dienver berdipinya pas lomba sekolah sekolah kita ke jalanan dan S.O. itu adil. Ini contohnya ini ini yang di William dan Singgaret mereka berdua ini ikut S.O. Bersal pas sore ya sore jam 4 biasa itu itu setiap hari raku dan pas gimana caranya itu rutin rutin dengan latihan jadi bukan hanya saya sebagai yang latinya tapi siswa itu biasanya kenapa siswa ini apa itu karena mereka itu latihannya pas mau kalau ada lombor saja sebenarnya semua itu untuk proses gak bisa kita seminggu sebelum pertandingan itu gak bisa kalau misalkan mau lomba baru mau lomba baru tanya aja ini sama anak-anak itu yang kurang tapi kalau sudah kompetisi semangat cuma untuk berproses yang lain kurang tapi yang paling penting kan ada juga proses yang lain prosesnya kita jalanin dulu kita lihat pemain-pemain timnas itu mereka gak satu memiliki latihan apalagi kita yang masih teknik-teknik kasar belum kita kuasai itu mungkin pak yang sebenarnya yang bisa saya jawarkan saya latihan ke bumi ada yang belum terfasilitas jawaban lagi di pencaks karatnya bu ya iya 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 tadi di pencaks karatnya apakah kita bisa dari sekolah tadi misalnya ya sebenarnya itu bu semua itu bisa saja semua itu bisa saja tergantung hasil penerapan karena saja memang bisa diisi cuma kan saya gak bisa memutuskan sebetulnya ada pimpinan kita disini pak usen kita rapatkan gimana sih pendapatnya ini jangan kita bawa namanya perguruan ini kita bawa nama sekolah kita saya sudah berpengaruh kita harus cuma kita kan semua itu pak kembali ke biaya itu tampangan sebenarnya biaya karena betul pak saya berorang lagi cuma kan saya gak bisa memasai semua kita butuh tenagaan kayak gue ini tadi ini gak lalu agama lu juga jadi kita bisa iya jadi jawabannya kita harus usiawara kita gak saya gak bisa memutuskan karena kita di unit kerja ini ada pimpinan ada benda arah ya ada jadi kita harus rapatkan dulu kita bahas sebenarnya ini bagus untuk ini pas semua guru arisnya jadi mereka taruh oh gak bisa sih maksimal 12 jadi nanti alhamdulillah teman-teman yang hadir bisa menyampaikan ke teman-temannya yang hadir apa sini alhamdulillah kalau kita hadir dan gini pak kita alhamdulillah selalu briefing pak alhamdulillah konsen dengan inisiatifnya gak ada sekolah itu pak briefing pagi evaluasi setiap hari pak jadi jadi apa yang arti itu permasalah kita pecahkan hari itu juga tuntas ya tuntas ya tuntas alhamdulillah mungkin itu saja bu yang bisa saya sabarkan kalau masalah yang amin ini kita harus usiawara dulu dengan kontrol dan penduduk saya kuatkan pintu pak ya eh belajar dari pengalaman bapak ibu kalau asumsi kita adalah biaya sebanyak kendala atau kekeramatan dan kalau bahasa silat gitu ya kebetulan tidak apa-apa lah kami itu ada dua perguruan positif di pendidikan eksklus sekolahan kita tidak membayar kalau mereka mau banyak pelatihan di sekolah kita akan memasuki keempat segera tasnya yang keempat kalau mau kayak gitu pak apa-apa apa-apa kalau sebalik koordinator karena guru halanya dan undang PSHT Pak Ganusa dan sebagainya kira-kira mana yang mau ketika anak-anak yang mau ada agresisilan yang mau maka di-eskatkan siapa ada sekolah tapi ada sekolah yang tidak dibayar kalau di sekolah itu bisa kalau di sekolah itu bisa mereka akan di sini mereka akan di sini mereka kayak dengan kita ya anak kita itu tidak itu luar-luar itu penduduk yang sama namanya tapi di sekolah kita buatkan kalau pelapa enggak enggak susah itu dari kayu bisa itu enak itu untuk menghargisasi yang penjaksilan kalau yang kutsal sister school pak jadi mungkin SD 00 ini tentunya kodopan atau mungkin asisi atau mana yang kita memang bisa bersurat ketika mereka itu mati tidak setiap ibu sebulan sekali dua bulan sekali supaya ada sebagai partner supaya tidak terkaitan ketika ada temanmen kan melalui KKS ya K3S ya K3S K3S formal mampu di sekalanya jadi kan bisa di batal ini jangan dulu kalau kita belajar mereka tapi tidak belajar umum mereka yang melalui pendana kita itu supaya kalau ketika kita ngomong-ngomong ikutnya pasti hasilnya kurang maksimal dan lain sel karena mereka menjadi bapak aslinya bapak aslinya karate ya itu ada sebulan 200 saja otong biaya latihnya soalnya kalau biaya tapi ketika maju ada nama perusahaan di bawah kerjasama dan kreativitas kreativitas di bawah dari kolamerasi yang yang tadi tantangan terberat sebenarnya tantangan terberat itu yang pertama di siswa kita karena kalau sekolah kita sudah tergerak hatinya untuk tidak lagi membeli gajanan yang bungkus-bungkusan itu dan tergerak hatinya selalu membuat tamper dan tepang makan walaupun kantin itu untuk jual yang ada gelas-gelas itu tidak akan terjadi dan juga yang terberat adalah dari segi kantin tidak berat di kantin kenapa itu dia tahu sendiri ini karena beliau ini cipu kantin cipu kantin yang mengelola kantin bagaimana kita susahnya apa namanya ya memberitahu itu sudah kita ketemu sudah tidak maksudnya bukan tidak 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 ibu kantin dikatakan tapi namanya proses kan mudah-mudahan dengan proses ini kedepannya siswa bisa tergerak hatinya nah ada siswa kan supaya tidak lagi membeli polo adat kelas itu jangan digunir lagi ya karena itu sumber sampah itu sumber sampah karena kita sudah membeli itu adibata nasional dan terakhir kita penilaian mungkin kalau Pak Erdo menampakkan ya kalau komotor dari saya Pak Erdo menampakkan tidak boleh masuk atau Pak Erdo menampakkan atau Pak Erdo menampakkan yang menampakkan kita memang kerjasama mereka yang masuk itu mereka memang sudah terdaftar bersegi di sini artinya mereka berani mengambil apa sewa di ya yang mau di luar daripada itu berarti untung nih bisa sertingginya adalah regulasi memang harus berarti berarti tidak boleh pasti nah kalau memang mengondisikan ini ada yang regulasi pertama memang harus terlaki awal kami anak SMP tidak pakai helm masuk tidak boleh tidak boleh karena memang SD kan terlihat tapi bukan urusan helm tidak kalau masyarakat ini regulasi ketika ada yang melanggar ya tetap tidak sama mungkin ya lalu tadi ada sekolah sehat dan sekolah hijau yang dikerja yang mana Pak? yang hijau atau sehat? sekolah sehat Pak? sekolah sehat masyarakat 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 tetap tetap masyarakat mana mana masyarakat Kalau sehat itu kemungkinan hijau bisa, tapi kalau hijau belum bisa Kalau sehat bisa jadi hijau, kalau hijau belum bisa Jadi kalau saya tadi, kalau merangkum dari semua pertanyaan Sistem 10-nya, TSR-nya apa? Bisa diperangkat saya Pak, masuk dari revisi bagiasannya Kalau hanya normatif, jawaban tadi tidak ada promosan Tapi jika Pak Wawan bisa menentukan sister school, misalnya Kalau kolaborasi yang lagi saya pelikikan untuk sekolah dan perusahaan Tapi kumpulkan, minimal 1 jumlah promosan kalau 4 bulan Iya kan? Gimana Pak Wawan? Ya kalau sudah berbeda Pak, ya Ada yang berbeda Pak Wawan yang mana-mana yang baru? Gimana Bapak Ibu? Kalau ada yang lain-lain? Ini belum terlalu politis menurut saya ini Belum? Masih give-up lah, masih standar Tapi karena Pak Wawan dan teman-teman sudah dibangun ini selisih Tidak ribut Kalau tidak ada, silakan Pak Hussein memberikan pandangan umum Pak Hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Oke, minta-minta Mereka dari kabaran Pak Wawan tadi Serta panah pertanaman tadi teman-teman Dan juga penguatan dari Pak Wawan ini Oke, yang pertama saya akan menyampaikan bahwa Visi, misi Pak Wawan ini bukan saja hampir sama tapi sama Jadi sejalan dengan visi turu penggerak dengan visi sekolah yang sama Nah, ada beberapa sebenarnya jadi sebenarnya bukan tantangan yang berarti Tapi itu hanya merupakan saran ya Sifatnya saran keseluruhan yang teman-teman Itu juga yang akan saya ditolong tadi adalah Kami kebenaran di ekskul Gendara memang Terkadang Kalau yang Yang panggil di sini, Pak Itu yang Apa namanya kebenaran diri hanya silat Selebihnya itu tidak Bukan itu materi Atau bukan itu yang dihubungkan sekolah Seperti Karate, Kwando Yang memang juga membawa memahalu ke sekolah Seperti itu karena Mereka event-event di luar itu Maka tersamakan sekolah Seperti itu Jadi Sedikit terangkat di situ Tapi Ya itu mungkin Merupakan saran dari Khusus dari pekerjaan tadi Bahwa Kalau itu memang Di luar Artinya Bisa melakukan sama sekolah Mengapa tidak kita bisa Tidak melaksanakan itu Tapi lagi-lagi Apa yang seperti dijawab oleh Pak Wawan tadi Kendalanya adalah keuangan Terus teranggung begini Pada waktu ada sosialisasi dari pusat Tentang Pendanaan Bosnas Itu Kendalanya berat Kendalanya berat untuk pembinaan Untuk pembinaan Untuk pembinaan itu berat Karena Seperti yang saya Pertama tadi ya Mungkin di luar Terima kasih Bahwa Kalau itu pribadi kita Ya Sumber daya kita itu kan Tidak memungkinkan itu Karena apa Karena masjid Lebih banyak Lebih banyak Bukan Bukan Hanya sekedar Mungkin Hanya sekedar Kita tahu sedikit Misalnya hapsi gitu ya Artinya untuk mempuninya Enggak Nah tetapi Setelah penjelasan dari Kemarin Asosiasi Tentang Bosnas Penggunaan Keuangan itu Ya Dan Sarannya Kita Harus guru Harus guru Tetapi Bagaimana cara guru itu Bisa menghubungi Maka tahapannya itu Nah ini ada berat Tahapannya itu Kita Apa namanya Mengambil pelatih Atau mengambil Pembinaan dari luar Untuk membina Kita di sekolah Ya Pembinaan kita di sekolah Sampai Selesai Pembinaan itu Ya Baru bisa Otomatis Maksanakan Maka saya Pada waktu saya Sempat bertanya Di dalam Forum itu Dalam instituturnya itu Saya bilang Kalau kita menunggu Tahapan seperti itu Kapan anak Yang kelas Mungkin katakan Yang kelas 4 Mungkin tempat Dulus Ya Dulus Seperti Usau Ya Usau Kalau kita Memerlukan pembinaan Sehingga Pembinaan itu Menjadi mumpuni Di dalam bilang itu Berapa waktu Berapa waktu Baru bisa jalan Nah jadi Emang-emang sekalian Apa yang segedala Sebenarnya kita itu Tadi lagi Masalah Apa namanya Sumber daya Ya Sumber daya Dan tidak Seperti itu Karena memang Pak Satu kendala Keuangan itu Itu Ini sempat stop ini Terserat Maksud Exkul kita Kemarin kan Exkul kita Disini Ada Pursa Kemudian Aksi Kemudian IT Bahasa Silat 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 ini Kenapa Ini Kenapa Karena Untuk penggunaan Pengeluaran Keuangan itu Kepembinaan itu Sampai saat ini Belum ada Kejelasan Boleh atau tidak Begitu Maka Oleh pendaharan Ya Kita juga Tidak mau Silatnya Hanya Mengambil Jasa saja Tidak memberikan Apa namanya Tidak mempertimbangkan Jasanya Jadi Otomatis Kita Nah Yang jalan Sampai sekarang ini Adalah Pencah silat Kenapa Karena memang Pencah silat itu Dia ada penanganan sendiri Dan itu Ditangani oleh Apa namanya Oleh Pelatihnya itu Orang luar Dan mekanisme untuk Kesejahteraan Kita walang Dan sampai ini Ada penanganan Sama sekolah Sama sekolah Sama sekolah Jadi Seperti Yang terkait Dengan Bagi perusahaan Pada tadi Kemudian Tantangan yang terpera Kami jadilah Kita menuju Kiliatan nasional